Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali bersama dengan Jemimin yang pastinya akan memberikan informasi terupdate dari sinetron Tajwid Cinta yang tentu saja kali ini semakin seru dan pastinya semakin menegangkan untuk kita saksikan nah sahabat Mimin yang dimana di episode sebelumnya kita mengetahui bahwasannya Alina akhirnya sudah mengetahui jikalau ternyata papahnya itu bukanlah Pak Rahmat melainkan Om Eros ya guys namun disini Alina pun sangat begitu murka setelah kepergian dari Om Eros dikarenakan hal ini tentunya membuat si Tante Nadia ini sangat begitu terpukul dengan ungkapan yang diberikan oleh putrinya yang seakan-akan saat ini sangat begitu membenci mamahnya dan hanya menyayangi Pak Rahmat yang selama ini ada untuk Alina namun ketika perbincangan hal itu terjadi tiba-tiba Pak Rahmat dan Dhafri bahkan yang lainnya pun datang ke rumah Nadia hingga membuat Nadia pun terkejut dan disitu Nadia mengatakan kepada Alina tak ada seorang pun yang boleh tahu tentang semua rahasia itu ya guys namun seakan-akan si Alina ini tidak mau mengerti dan tidak mau mendengar apa yang diungkapkan oleh mamahnya walaupun permohonan mamahnya ini sangat begitu besar kepada Alina rasa kecewa dan juga sakit hati Alina yang saat ini dialaminya sangat begitu bertubi-tubi selain kehilangan Dhafri kehilangan ayah kandungnya yaitu Pak Eros dan kali ini dia mengetahui tentang semua rahasia yang membuatnya sangat bikin sakit hati nah kali ini seperti yang kita ketahui juga bahwasannya Dhafri disitu memberikan sebuah rekaman milik dari Arman yang pada saat itu tersimpan di handphonenya rekaman tersebut yang disitu menunjukkan bahwasannya Tante Nadia ini memang memberikan ataupun menyuruh si Arman untuk menghabisi orang yang ada di pesta tersebut ya guys sontak saja Pak Arman ataupun Pak Rahmat ini sangat begitu terkejut ketika mendengar rekaman yang terjadi di antara Arman dan juga Tante Nadia Pak Arman pun sangat begitu tidak menyangka jika Laut Nadia sangat begitu jahat dan juga ingin menghabisi semuanya termasuk Pak Rizky yang saat itu sudah meninggalkan mereka semua akibat meminum racun yang memang diberikan oleh si Nadia lewat suruhannya yaitu Arman mereka semua tentunya sangat begitu kecewa dan juga marah hingga akhirnya mereka ingin bertemu bersama dengan Nadia saat ini juga Nadia pun berusaha untuk mengejar putrinya namun disini Dapri mencoba untuk menahannya ya guys dan dapat dipastikan saat ini Tante Nadia yang memang sudah tidak bisa mengelak lagi akan menyeret si Dapri dan juga maksudnya akan menyeret Tante Nadia oleh Dapri dan juga Pak Rahmat namun rencana mereka pasti akan gagal untuk membuat Tante Nadia masuk ke dalam jeruji besi nah doakan saja ya guys agar rencana Dapri untuk menyeret Tante Nadia ini secepatnya berhasil dan itulah informasi yang bisa Mimin sampaikan jangan lupa untuk terus saksikan kelengkapan alur cerita dari sinetron Tajwid Cinta yang akan tayang setiap hari hanya di ECTP Mimin pamit dan undur diri Wassalamualaikum Wr Wb selamat menikmati